CITAYAM FASHION WEEK Atas Sudirman ini menuai berbagai kontroversi Namun, terlepas dari pro-contra yang ada Tahukah bahwa roda perekonomian juga terjadi di sana? Banyak diantara anak-anak tersebut yang merauh pendapatan hingga 900 ribu rupiah per hari Dengan menjadi narasumber untuk konten TikTok dan Youtube para konten kreator Dalam satu video berdurasi lebih kurang satu menit saja Mereka bisa mendapatkan uang sekitar 200 ribu rupiah Sementara para konten kreator tersebut Mendapatkan keuntungan dari AdSense hingga endorsement Dengan mengekspos video wawancara pegiat CITAYAM FASHION WEEK Bukan hanya itu Para penjual makanan ringan dan minuman ringan alias Starlink Juga mendapatkan omset harian hingga 700 ribu rupiah Hanya dengan bermodalkan berjualan di sana Juga mendapatkan keuntungan dari AdSense hingga 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 mendapatkan keuntungan dari AdSense Terima kasih.